Selamat pagi Sri Kandi, kita bertemu lagi dengan sistem koordinasi. Kali ini yang kita bahas adalah sistem saraf. Kemarin kita sudah mempelajari sistem indra ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas sistem saraf. Sistem saraf itu apa sih? Sebenarnya sistem saraf itu adalah sistem yang membantu, mengatur dan memelihara keseimbangan atau homeostatisnya tubuh kita. Seperti itu. Dan dia juga sistem saraf itu juga mensekresikan bahan kimia berupa neotransmitter. Sistem saraf mempunyai respon yang sangat cepat. Terus dia juga langsung, responnya itu langsung dari rangsangan luar. Terus sinyal dari rangsangan luar itu dibawa oleh neuron seperti itu teman-teman. Nah, kita akan membahas sistem saraf itu sendiri. Bisa teman-teman lihat dari gambar sistem saraf di dalam tubuh kita. Itu seperti ini sistemnya. Seperti kalau kita lihat di jalan gitu ya. Sistem saraf itu seperti kabel-kabel listrik. Nah, sistem saraf tersusun oleh yang namanya neuron tadi yang membawa rangsangan, impuls atau rangsangan dari luar dan dalam tubuh. Dari luar tubuh, dari luar lingkungan. Nah, ini fungsinya. Ini namanya neuron. Fungsinya itu apa? Menerima rangsang dari alat indera. Yang sudah kita pelajari kemarin. Alat indera ada lima ya. Terus yang kedua memproses rangsangan yang diterima. Jadi, ketika alat indera melihat rangsangan, dia akan meneruskan ke neuron. Terus habis itu si neuron ini akan, sistem saraf ini akan memproses. Dan yang terakhir, dia akan merespon. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagian-bagian dari neuron itu sendiri apa? Neuron itu ada dendrit. Nah, dendrit ini kayak gini. Serabut-serabut. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Badan selnya mana? Ini kan, badan sel. Langsung dari sini menerima, langsung masuk ke sini. Ke badan sel ini, kan. Terus, badan sel ini apa? Fungsinya untuk menerima rangsangan dari si rambut-rambut ini, si dendrit ini, kan. Atau, dan dari yang dendrit lainnya, kan. Terus, habis itu, Si, yang, badan sel ini setelah menerima dari dendrit, dia akan melanjutkan atau meneruskan ke akson. Dan dari sini dia akan ke sini. Ini kan aksonnya. Ini akson. Nah, fungsi si akson atau neurit, kan. Itu untuk apa? Membawa rangsangan dari badan sel ke neuron. Neuron itu sendiri, kan. Nah, akson memiliki selubung yang terdiri dari mielin, kan. Ini, oke. Ini ada selubungnya. Ini kan akson, ya. Ini tadi, yang sini. Nah, ini kan akson. Nah, dia ada selubungnya ini, yang menyelimuti. Itu disebut selubung mielin. Dan selubung... Apa? Shan. Di antara selubung swan dan mielin ini, atau disebut sel swan, ya. Di antara sel swan satu dengan sel swan lainnya, itu ada namanya nodus ranviere. Nodus ranviere itu adalah bagian akson yang tidak terbungkus oleh si selubung mielin. Fungsinya apa? Mempercepat jalannya rangsang. Seperti itu. Nah, si sel-sel swan ini, kan. Si sel-sel swan ini yang menghasilkan si selubung mielin. Selanjutnya bagaimana setelah... Tadi kan sudah ibu sedikit jelaskan, kalau si akson ini kan meneruskan rangsangan, kan. Meneruskan rangsangan dari si neuron ini. Kemana? Nah, ke neuron lain. Di sini, kan. Di neuron lain ini. Seperti itu. Nah, antara satu neuron ke neuron yang lain itu terdapat celah. Ini kan di sini. Ketika dia antara satu neuron ke neuron lain, ini terdapat celah di sini. Kalau diperbesar, seperti ini. Ini terdapat celah. Yang disebut celah sinapsis, kan. Antara si ujung akson dengan si ujung si dendrit, ya kan. Nah, pada celah ini, pada celah ini, ada yang disebut terdapat zat neurotransmitter. Zat neurotransmitter ini gunanya untuk meneruskan rangsangan dari si akson, ya kan. Ke neuron yang lainnya, seperti itu. Neuron sendiri dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, neuron sensorik. Di sini neuron sensorik. Menerima sinyal dari organ sensorik, yaitu organ sensorik sendiri adalah indera, dan mengirimkannya ke saraf pusat dan sum-sum tulang belakang. Ini saraf sensorik. Kalau neuron motorik, kan, neuron motorik itu mengirimkan sinyal dari saraf pusat, kan, ke bagian tubuh lain, seperti otot dan kelenjar. Yang ini akhirnya nanti akan memberikan respon, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ada saraf penghubung atau neuron penghubung, atau bisa disebut intermediate. Itu menghubungkan si sensorik ke motorik, seperti itu. Bisa dilihat seperti ini. Ada rangsangan, nih. Rangsangan datang diterima oleh alat indera, ya kan, sebagai reseptor. Terus, diteruskan ke neuron sensorik. Nah, neuron sensorik bekerja, nih, ke saraf pusat, ya kan. Saraf pusat itu ada dua, si sum-sum tulang belakang dan si otak. Setelah itu, dia akan melakukan respon, ya kan. Respon, dia akan ke neuron motorik. Terus, sehabis itu ada efektor, kan. Neuron motorik ke otot dan kelenjar. Nah, itu akan ada tanggapan atau ada gerak sendiri. Nah, tadi kan dibagi, nih, ada yang ke otak, ada yang ke sum-sum tulang belakang. Nah, tadi kan ada diteruskan, kan, impuls itu dari neuron sensorik diteruskan ke sistem saraf pusat. Nah, kita lihat, nih, macam-macam sistem sarafnya. Sistem saraf itu terdiri menjadi dua. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kalau tadi yang pusat itu juga ada dua, yaitu ada otak dan sum-sum tulang belakang. Otak sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Ada otak besar, ada otak tengah, ada otak depan, otak kecil, dan sum-sum lanjutan. Sedangkan sistem saraf tepi itu ada saraf somatik dan saraf otonom. Seperti itu. Nah, ini tadi, kita balik ke sistem saraf pusat. Ada otak dan sum-sum tulang belakang. Otak sendiri itu dilindungi oleh tengkorak. Kalau sum-sum tulang belakang itu dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Nah, kembali lagi, yang membedakan apa ini tadi si otak sama sum-sum tulang belakang. Respon apa yang akan terjadi seperti ini. Jika tadi perjalanan impuls atau rangsangan dari reseptor ke neuron sensorik itu akan dibawa ke sel, ke pusat saraf atau otak, kan. Dia akan diolah, disampaikan ke neuron motorik, terus dia ke efektor, ke otot, itu akan menghasilkan gerak sadar. Nah, tetapi jika dia dilanjutkan ke pusat saraf, yaitu sum-sum tulang belakang, maka yang dihasilkan adalah gerak refleks. Gerak sadar itu berarti otak kita itu tahu, oh, kita akan melakukan gerak apa sih, seperti itu. Tapi kalau gerak refleks itu otomatis terjadi, seperti gerak refleks itu seperti mengedipkan mata, ya kan, mengedipkan kelopak mata. Kita kan nggak bisa ngitung tuh, ini kelopak mata itu berapa kali berkedip, seperti itu kan. Terus, habis itu dia ketika ada debu, kan dia langsung otomatis dia menutup, seperti itu. Nah, atau ketika kita dipanggil, ketika kita dipanggil hanya kita disebut namanya saja, tetapi terus kita dilempar, lempar sesuatu, maka otomatis tangan kita, tangan kita akan menghalau lemparan itu. Nah, itu disebut gerak refleks. Kan kita sebenarnya tidak disuruh untuk menangkap benda yang dilemparkan ke kita, orang kita cuma dipanggil namanya saja. Nah, tetapi otomatis tangan kita atau bagian tubuh lain itu menghalau si benda itu, itu disebut gerak refleks. Tapi kalau kita, oh, saya mau, aku mau ambil handphone nih, nah, itu gerak sadar. Atau aku akan makan, aku akan mengambil sendok atau sumpit, ya kan, langsung makan, ambil nasi, ambil mie. Nah, itu gerak sadar. Aku akan berjalan nih, berjalan ke mana, aku akan berjalan ke taman. Itu gerak sadar. Tapi kalau gerak refleks adalah gerak yang kita tidak sadar untuk perlindungan bisa, seperti itu. Oke, teman-teman. Itu tadi dari sistem saraf, ya. Dan dari rangsangan, dari impuls, seperti itu, diteruskan ke neuron, sensorik, terus baru di sistem saraf pusat, selanjutnya diolah, terus kemudian ke neuromotori, terus akhirnya ada ke efektor dan tanggapannya. bagaimana, seperti itu, teman-teman.